Pemirsa serapan anggaran Kabupaten Tanjung Jawa Barat hingga saat ini baru mencapai 51 persen. Angka tersebut dinyalai pihak BPKAD Kabupaten Tanjung Jawa Barat cukup tinggi dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa kegiatan proyek fisik maupun biaya operasional mulai terserap. Berdasarkan data dari BPKAD Tanjung Jawa Barat, APBD Kabupaten Tanjung Jawa Barat pada tahun 2021 ini mencapai Rp1.323.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Serapan anggaran ini terdata update pada bulan Agustus Meski demikian diakui Rajiun saat ini masih terdapat kendala Yang mana sebagian besar proyek masih dalam tahap lelang Dijelaskan Rajiun serapan anggaran 51% tersebut Rata-rata dalam anggaran biaya operasional di setiap OBD Sedangkan sisanya masih didominasi dari dinas-dinas yang memiliki anggaran besar Seperti dinas PUPR, dinas PERGIM, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan Selain itu saat ini semua kegiatan proyek fisik maupun non-fisik Masih dalam tahap proses pengerjaan maupun finishing Sehingga masih banyak yang belum terserap Bahkan Rajiun memastikan serapan anggaran akan lebih dari 51% pada bulan ini Terima kasih Bang Kalau boleh dikatakan sebetulnya serapan anggaran kita untuk sampai dengan posisi Agustus Cukup menggembirakan Boleh dikatakan sampai saat ini sudah ada posisi 51% 50% lebih Mungkin banyak yang terserap dari anggaran mana BDNR? Angkaran sebetulnya karena biasanya memang itu yang lebih besar itu pasti biaya operasional Karena biaya operasional itu akan bergerak sesuai dengan pergerakan daripada bulan Itu biasanya Yang biasanya mengalami kendara Yang disebabkan oleh adanya proses lelang yang akan makan waktu Maka biasanya itu di belanja modal Tapi posisi sampai sekarang ini Sudah hampir melebihi 40% Mungkin dong untuk ini nih berapa Kalau rupiahnya berapa? Dari belanja 1,3 M Terah terserap 675 M Jadi dari 1,1 triliun 323 M Terah terrealisasi 678 M Surya Kurniawan Jek TV Melaporkan